Kami soal KPPS ya Saya juga kebetulan Waktu hari itu Lihat aktivitas perhitungan Sampai ada yang jam 3 Jam 4 Luar biasa memang KPPS kita Saat kemarin perhitungan itu luar biasa Dengan tidak Menegasikan yang lain Tapi pada saat perhitungan luar biasa Nah ini kan Data yang mudah didapat Ada 7868 LPS Kali 7 anggota KPPS Nah itu saya itu gitu kan Ada 55.076 Belum PAM 1 PPS 2 kan gitu ya Yang ingin saya tanyakan Bagaimana cara KPPS Memahamkan 55.000 orang itu Dengan hanya bintek Selama 2-3 jam Dengan hulu Kalau saya itu tuh Mampu sebenar halaman kan Ini kan Ujung dari pelaksana itu kan KPPS Yang memungkinkan Kalau pemahamannya Masih ini ya Memungkinkan ada kesalahan Dan sebagainya Gimana kan Kalau memang sih Gendala kita itu Dalam hal kapasitas SDM KPPS Kita juga tidak bisa Menggiri dan tidak bisa Menolak Menolak Kita butuh Orang berpengalaman Tetapi satu sisi Kita berbetulan Menolak-menolak Ya Bicasa ya Sekarang sudah Sebenarnya Bisa cari istung Itu yang Priorisasi Oh iya Dan orang di KPPS itu adalah Yang kita harapkan Secara ideanya Berpengalaman Tetapi kan Enang-enang Di bicara lain Ada yang namanya Priorisasi Tidak boleh Dua kali Sebelumnya Dua kali Ya jadi Priorisasi itu Dari 2004 Sampai 2009 Satu kali Itu di hitungannya 2010 Sampai 2014 Pemilu kemarin Yang 2014 Itu sudah Tidak ada lagi KPPS Nah itu Kecuali yang Hanya Di 2014 Sampai 2014 Sampai 2014 Terlalu 14 Sampai 2014 Sampai 2014 Masih boleh Masih boleh Ikut Itu yang pertama Kedua Kenapa misalnya Rekrutmen itu Usianya dipermudahan Itu salah satunya Adalah Karena Daya minat Untuk menjadi KWPS Kurang Kita Berapa kali Membuat surat Adaran Untuk pemenuhan KWPS Kuota Di daerah Mungkin karena Sudah mengetahui Rumitnya Memilu Kedua Kedua Kalau ketiga Terakhir Kaitan Penguatan Kapasitas Sistem Kita Akui lah Dari sisi Dari sisi Teknis Pertama itu Karena Peraturan KPPS Telah terbit Peraturan KPPS Nomor 3 Diubah Nomor 9 Itu Telah terbit Soalnya Kita Gak Anggap Tung Surat Pengumutan Suara Jadi Sat Dua Ming Satu Bulan Satu Bulan Sebelum Hari Pengumun Suara Itu Baru keluar Bahkan Tiga Mingguan Tiga Minggu Itu Baru keluar Yang Namanya PKPU Tung Surat Kita Kewalahan Kewalahan Dalam Artian Mempersiapkan Jadwal Antara Sebagainya Itu kan berimplikasinya Terhadap Materi Apa yang harus Kita Sampaikan Anggarannya Berapa Sehingga Kita Kita Dalam hal Itu Tapi Meskipun Begitu Mereka-mereka PPK PPPS itu Sang Luar Biasi Itu yang Isinya PPK Yang Isinya Ada Dari KPU Memang Ada Dari Tapi Yang Dua Kali Itu Tapi Yang Buatnya Itu Di PPK Dan Di BPS Nah Bersoalannya Anggaran Yang Di Adanya Juga Saja Maksimal Dua Sehingga Untuk Bintek Untuk Bintek Dari Tujuh Itu Yang Menjadi Jadi Yang 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 Wajib Masih Tahu Ini Inisiatifnya Luar Biasa Dari PPK PPS Saya Juga Menghacutkan Terima Itu Roadshow Ketika TPS Membintek Langsung Kita Sebenarnya Di Luar Agenda Di Luar Jadwal Atau Di Luar Agenda Kegiatan Bintek Mereka Inisiatif Daripada Kita Kewalahan Nanti Kita Pasar H Lebih Baik Kita Roadshow Kelapunan Artinya Usaha Kita Sudah Maksimal Dalam Penguatan Sebagian 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 Kalau Soal Itu Pengetahuan Kalau Soal Keperampilan Ada Simulasi 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 Tumsura Yang Di Bintek Ke Satu Dula Di Bintek Pertama Kita Bikin Tumsura Untuk Binar PPK Yang Terakhir Kita Simulasi Langsung Itu Ada Simulasinya Cuma Kita Terbatas Anggaran Tetapi Yang Jelas Bahwa Kita Anggap Mereka Bisa Tersampaikan Pengetahuan Yang Kita Sampaikan Jadi Sudah Maksimal Sebenarnya Di Tengah Tengah Apa namanya Bantasan Bantasan Tengah 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 Tengah